Makanya kita kan gak tau juga Tuhan memutuskan yang terbaik untuk kita siapa Sebenernya cita-cita sebuah itu jadi dokter 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 kesehatan gitu ya Tapi alhamdulillah sekarang justru jadi dokter gitu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di podcast Universitas Lancang Kuning yang membahas berbagai isu-isu terbaik di Unilac Tentang penerima masyarakat subaru, dosen, alumni, dan lain-lain sebagainya Hari ini di hari Jumat hari yang baik kita kehadiran dari Kaprodi Magister Management Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning Beliau juga dosen di S1 kemudian dosen di S2 Jabatannya dipercaya sebagai Kaprodi Beliau juga aktif malang melintang di profesi akuntan pak ya Keterlibatan beliau di Lancang Kuning sudah belasan tahun bagaimana Beliau memimpin dari sebuah program studi S2 yang pertama kalinya berdiri di Lancang Kuning itu adalah Magister Management sekitar di tahun 2013-2012 pak 2012-2012 dan saya perkenalkan beliau adalah Dr. Jenny Wardi S.E.M.A.K.C.A. Benar pak? Ya ada tambahannya ACPA ACPA oke selamat datang pak dokter Ya selamat datang Apa kabar pak? Baik sehat alhamdulillah Apa puasa hari ini pak? Enggak, enggak lagi gak puasa Nah seperti apa perkembangan Magister Management yang menjadi awal mula atau cikal bakal hadirnya S2 di Lancang Kuning kemudian saat ini sudah hadir 4 Prodi pak ya Ya Dan dimulai dengan Magister Management beliau sudah menjabat menjalani 2 tahun pak? Ya masuk 2 tahun Bisa dijelaskan pak seperti apa perkembangan di Magister Management saat ini mulai dari perkuliahannya pasca Covid saat Covid kemudian perkembangan mahasiswanya perkembangan dosennya dan lain-lain silahkan pak Oke baik terima kasih dapat saya informasikan disini bahwa Magister Management sekolah pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning ini status akreditasinya sudah B ya Oke alhamdulillah Dan rencananya itu sesuai dengan kebijakan dari pimpinan kita akan menggesa per Januari nanti Oke Akreditasinya akan dilakukan reakreditasi untuk mencapai status unggul Unggul Oke Kalau di ban PT nya itu A ya A ya betul pak Dengan orientasi dengan tujuan supaya Magister Management ini bisa buka PJJ 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 Apa itu PJJ pak? Pembelajaran jarak jauh Artinya? Jangkauan Magister Management Sekolah Pasca Unilak menjadi terbuka untuk seluruh Indonesia Seluruh Indonesia Bahkan seluruh juga internasional Nah jadi apa ini sedang apa sedang kita persiapkan nah dan insya Allah itu sekitar Januari nanti kita udah Susun Oke Borangnya ya Oke Persiapan menuju reakreditasi unggul gitu ya Oke amin Nah itu menuju Amin Amin Yang teri dari berbagai Latar belakang pak Iya latar belakang Ada profesi polisi bahkan gitu ya Kepala-kepala dan pimpinan DPRD Dunia Industri juga pak ya Oke Kepala-kepala OPD Oke Kemudian juga ketua-ketua partai dan lain sebagainya Pebisnis juga banyak Oke Banyak banget Jadi dan 265 ini bahkan menembus Apa namanya ranking lah Ranking dalam sejarah ini yang tertinggi Tertinggi? Alhamdulillah Sejak berdiri pak Berarti ini berefek Bahwa masyarakat percaya dong pak Ya Peminat dan kepercayaan masyarakat makin Baik ya Makin baik kondisinya terhadap Magister Management Sekolah Pasca ini Kemudian semester berikutnya kita juga menerima Hampir 60 Mahasiswa baru Jadi kan Di Sekolah Pasca ini Penerimaannya itu dua kali Setahun? Setahun Ganjil-genap ya Ganjil dan genap Jadi sepanjang tahun itu kita menerima Mahasiswa baru Dan Alhamdulillah untuk semester genap berikutnya itu kita menerima sekitar 56 ya Ya Hampir 60 orang itu perkiraannya 4 sampai 5 kelas Berarti kalau setahun dua kali ada semester ganjil Saat sekarang ini bulan Juli Agustus sedang penerimaan mahasiswa baru Pak? Ya sedang proses penerimaan mahasiswa baru dan sampai dengan hari ini kita sudah menerima 100 lebih Berarti akan terus bertambah jumlah mahasiswa amin alhamdulillah Karena memang masih ada waktu ya sekitar sekitar sebulan lebih lagi lah ya penerimaan mahasiswanya Dan ini kami terus mengadakan kegiatan sosialisasi dan promosi ke berbagai daerah Kabupaten kota lah Pak ya Termasuk 12 kabupaten kota yang ada di Riau Dan Alhamdulillah sejauh ini setelah kegiatan sosialisasi dan promosi yang kami lakukan di 12 kabupaten kota ada animu masyarakat sangat positif Dan kami upayakan untuk satu daerah, satu kabupaten kota itu ada satu kelas Dapat satu kelas? Iya dapet satu kelas Kembali kita sudah ke Dumai, ke Sia, ke Rohil, ke Bengkalis, ke Tembilahan juga Pak ya Kembilahan, ke Rengat, di 12 kabupaten kota di Riau lah ya Dan memang animu mereka sangat baik sekali karena memang kita sekarang masih memperlakukan metode pembelajaran hybrid Hybrid, oke Hybrid itu maksudnya combine antara daring dan luring Bahkan sekarang untuk menjadikan ini sesuatu yang menarik bagi masyarakat Menarik, disukai masyarakat, disukai mahasiswa Kita sekarang sedang menyiapkan satu ruangan yang memang bisa mengakomodir sistem pembelajaran hybrid Oke, oke Jadi ada teknologinya kan Oke, jadi demi kualitas online-nya juga Pak ya Iya, oke Jadi kalau misalkan nanti mahasiswa yang dalam tanda kutip mereka pejabat Ada bisnis yang nggak bisa mengikuti secara luring, tapi mereka tetap bisa mengikuti pembelajaran kita dengan baik melalui daring Oke Dan itu memang perlu fasilitas yang baik ya Iya, iya, seiring sejalan pada peningkatan layanan, fasilitas Seperti apa namanya, alat-alat IT-nya tentu bisa berjalan dengan baik Supaya pelaksanaan daring nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar juga Kalau magister manajemen karena di awal berdirinya S2 di Tanjang Kuning, berarti sudah berapa konsentrasi gitu Pak maksudnya? Apakah ada bisnisnya, apakah ada SDMnya? Sebenarnya cuma 4 konsentrasi, cuman kan sekarang kita melihat dari situasi, kompetisi juga kemudian keadaan dan kebutuhan masyarakat Sekarang kita berkembang menjadi 9 konsentrasi 9 Pak? Iya, 9 konsentrasi Apa saja Pak? Jadi ada manajemen keuangan, ada manajemen pemasaran, ada manajemen sumber daya manusia Ada manajemen kebijakan publik, manajemen rumah sakit, manajemen sekolah Ya betul, ada manajemen kebijakan publik, ada manajemen agribisnis Ada 9 Kalau Bapak sebagai Kaprodi yang tadinya ada konsentrasi 4, kemudian berkembang menjadi 9 Ini latar belakangnya, kenapa dia jadi 9? Apakah karena peminatnya yang meminta Atau bahwa Kaprodi atau MM memandang bahwa ada beberapa peluang sumber daya manusia yang masih S1 Dan profesi latar belakang masyarakat yang menginginkan dan membutuhkan konsentrasi S2 ini Pak? Oke baik, tadi ada luput satu manajemen keuangan syariah Jadi gini, mereverse ke pertanyaan tadi, jadi saya bisa jawab bahwa kita magister manajemen ini sangat aware dengan perkembangan teknologi Perkembangan situasi keadaan daerah Ini contohnya saja konsentrasi manajemen keuangan syariah Itu dilatar belakangi dari Bank Riau Kepri yang kemudian dikonversi ke syariah Tentu saja sumber daya manusia yang ada di situ perlu pembelajaran, perlu knowledge, perlu meningkatkan kompetensi mereka Nah ini melatar belakangi, kemudian kami buat magister konsentrasi manajemen keuangan syariah Jadi pola itu kita combine dengan kebutuhan, lalu kita setting ya Supaya orang Bank Riau ini anggotanya atau pegawainya tidak lari kemana, tidak lari keluar lagi gitu Mereka bisa sekolah di tempat kita Kalau mereka ada manajemen keuangan syariah berarti banyak pegawai Bank Riau yang kuliah di sini Pak? Iya banyak sekali Tidak hanya Bank Riau syariah berarti Pak, bisa bank-bank lain yang berbasis syariah Seperti BTN Syariah, kita juga approach ya BSD Pak ya Bank Syariah Indonesia, kemudian apa namanya? Buah Malat ya Buah Malat ya Yang berbasis syariah, bisa kuliah di tempat kami Nah kalau dilihat Pak, ini COVID baru berlalu satu tahun lalu 265 mahasiswa pernah diterima MM Dan itu kalau dilihat terjadi pasca COVID Nah yang Bapak lihat, amati dan perhatikan sebagai kapro di MM, sebagai dosen S2 Kenapa minat masyarakat pasca COVID ini kuliah di MM dan Uni lainnya lebih meningkat Pak? Memang benar itu berlatar belakang COVID yang kita alami selama 3 tahun belakangan ini ya Dan tahun lalu juga masih, sebenarnya masih 50-50 ya COVID-nya ya Itu menjadi peluang bagi pegawai-pegawai yang bekerja untuk melanjutkan pendidikannya Karena memang waktu itu kita berlakukan hybrid Kita melakukan online good juga gitu kan Itu kan memudahkan bagi mereka Nah ini kesempatan pula bagi mereka untuk mendaftar ke tempat kita gitu Dan itu memang mendokrak penerimaan masyarakat kita jadinya Karena memang memudahkan bagi mereka Lalu mereka bisa mengikuti studi itu dengan lancar Tanpa harus datang Dan mengganggu waktu pekerjaan mereka Iya seperti itu Karena online tadi Pak ya Iya karena online tadi Nah kemudian Pak Sebagai juga dosen Pak Prodi Kalau Bapak melihat Magister Manajemen Uni ini latar belakang dari Kebanyakan lah katanya profesi yang kuliah di MM ini Seperti apa-apakah dominan bagi sekolah guru misalnya Karena ada SDM Ada manajemen sekolah ya Ataukah saya dengar-dengar nih Banyak tenaga kesehatan juga Bahkan dokter Karena ada konsentrasi rumah sakitnya Nah maupun Para birokrat lah katakan ASN Pak Gimana Pak Bapak perhatikan Memang benar ya Sekarang kita itu banyak sekali yang kuliah Maksudnya mahasiswa kita Iya Yang kuliah di Magister Manajemen ini Berlatar belakang Atau sedang bekerja Bekerja ya Ada Apa namanya Ada dokter-dokter Ada Pengelola rumah sakit Kemudian Ada perawat juga Gitu kan Ada kepolisian Ada Apa namanya Ada Kepala-kepala regional Sekolah gitu Pak Kepala sekolah Guru-guru Bahkan Kita ada kerjasama dengan Mandua itu ya Dengan Mandua Dengan beberapa sekolah juga Mereka punya kelas khusus untuk mereka di dalam Itu khusus mereka aja semua gitu Jadi ada Ada bagian administrasi sekolah Ada guru juga Ada pimpinan di Di sedik juga Gitu Jadi banyak ya Kemudian ada Ada ketua-ketua partai Ya Kemudian ada juga anggota DPR Gitu Kemudian Ada kepala dinas Ya Kadis Pak Kepala dinas di rumah itu ya Kepala dinas pendidikan Kepala dinas perkubungan Semua mereka Ada di tempat kita Oke Dan sebagian besar Apa namanya Mereka itu kuliah di kita juga Dengan motivasi yang baik lah Oke Supaya mereka reposisinya menjadi lebih baik Karir artinya Pak Karir meningkat Pak Karir mereka meningkat Kemudian juga itu Kompetensi Pak Ya kompetensi tentu saja Ya Kak Jadi itu Dari sisi mahasiswanya ya Banyak sekali Terus kemarin juga ada Apa Kepimpinan BPJS itu BPJS Kesehatan atau yang ketenaga kerjaan Yang ketenaga kerjaan Mereka juga kuliah di tempat kita Dan Beberapa pegawai Ya Kembilahan Kemudian yang dari keman baru juga Artinya Pak Ketika banyak orang yang profesional Katakan Di perbankan Di industri Kemudian di dunia Birokrat Kemudian kepartaian Dan dokter Memandang sangat penting Bahwa Mengambil pendidikan lebih tinggi Pak Ya dan dia memilih unilak Oke ya itu dia memilih unilak Nah Kalau dilihat tadi Bapak jelaskan bahwa Banyak Dokter Dan tenaga kesehatan Lainnya Memilih magister Manajemen konsentrasi rumah sakit Apakah mereka berniat Mendirikan Klinik-klinik Rumah sakit Atau Mendirikan Rumah sakit yang lebih besar Klinik kesehatan Mereka mulai Mempelajari bagaimana Sistem menajemen rumah sakit Pak Karena kalau dilihat Bisnis kesehatan kan booming Pak Ya Dari sebelum Covid Pasca Covid Nah Gimana Pak Jadi Motivasi mereka memang Arahnya kesana Oke Jadi mereka ingin mengembangkan Bisnis rumah sakitnya menjadi lebih baik Lebih baik Dan tentu saja Itu harus punya ilmu yang mumpuni Dasar-dasarnya Ya Ada di magister Manajemen konsentrasi rumah sakit Karena memang itu memanage ya Ya Boleh dari operasional Keuangan Administrasi Keuangan Pemasaran Logistik juga Pak ya 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 Itu sangat membantu lah Menjadikan mereka Mengelola rumah sakit Lebih baik Lebih baik Dengan adanya magister ini Mungkin secara profesi mereka sudah belasan tahun ya Pak ya Di lapangan Di lapangan berpraktek Kemudian ingin mengembangkan keilmuan Mendirikan klinik-klinik tadi Tentu belajar mengambil MM konsentrasi rumah sakit Iya Nah kalau di Kita sudah bicara panjang lebar Sistem perkuliahannya gimana ini Pak? Apa Saya dapat informasi ada Kelas Apakah ada kelas Senin sampai Kamis Atau ada kelas Jumat Sabtu Oh ya Karena kalau di Magister ilmu hukum Itu ada yang Kelas Senin sampai Kamis gitu Pak Jadi kita beli Bagi dua ya Bagi ya Ini kan Menyangkut peminatan Dari calon mahasiswa Ya betul Pak Pertama itu ada Kelas A namanya Oke Regular A Sama regular B Oke Regular A itu Jadwalnya adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis Oke Setiap jam 16 Jam 4 sore Pulang kerja lah Pak ya Iya Sampai jam 9 malam Oke Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis Iya Nah kemudian ada Kelas regular B namanya Oke Itu hanya Jumat dan Sabtu Jumat dan Sabtu Nah kalau Jumat itu dimulai Dari jam 4 sore Sampai jam 9 malam Oke Hari Sabtu itu dimulai dari pagi Iya Jam 8 atau jam 9 Sampai jam 5 sore Oke Kalau sudah sistemnya diketahui Sistem perkuliahannya Ada yang Senin sampai Kamis Kemudian ada yang Jumat sampai Sabtu Itu artinya masyarakat bisa menyesuaikan Dengan latar belakang Ya dengan keadaan pekerjaan Kalau dari segi biaya saya dapat informasi ini sangat memudahkan Pak Memudahkan bagi para calon mahasiswa untuk kuliah Ya benar Jadi kita Apa namanya Kita memberikan schedule cicilan istilahnya Skema lah Pak Ya skema Skema pembiayaan Pertahap gitu Dan ini memang sangat membantu dan sangat mudah Mudah Dan sangat ringan Ringan Jadi ini semacam Poin Poin spesial lah Spesial Untuk Kita mengakomodir supaya Jangan sampai nanti masyarakat mau kuliah S2 Terputus Dia harus punya uang sekian puluh juta dulu Iya Puluhan juta di depan Pak Padahal enggak gitu Pak Ya enggak Dia hanya daftar 500 ribu dan bayar 2.500.000 saja Sudah sang Sudah dapat nomor indok mahasiswa Sudah bisa mengikuti perkuliahan Berarti Sangat mudah Ringan Dan Apa namanya Dan Memudahkan Memudahkan Artinya Si skema pembiayaan Pembayaran yang memudahkan Berbanding lurus dengan Jumlah mahasiswa yang semakin meningkat Pak Iya betul Kalau Misalnya sudah Kuliah Sebenarnya Berapa lama sih Pak Bisa selesai Wisuda gitu kan Ada orang yang wisudanya S2 4 tahun Ya kan 4 tahun ya Pak 8 semester Ada yang cuma 1 tahun 10 bulan Dipercepat Kalau S2 cuma 2 tahun Nah itu Seperti apa Pak Apakah bisa lebih cepat Ya bisa Bisa Jadi kita di Prodi Itu punya komitmen Untuk pelayanan dan Service excellent Kita akan mendorong mahasiswa Untuk dapat menyelesaikan studinya tepat waktu Oke Dan kita punya komitmen Itu 1 tahun Setengah atau 18 bulan Sudah ujian tesis Sudah 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 selesai dan sudah bisa wisuda Sudah bisa wisuda Jadi kita tidak menginginkan juga Mahasiswa kita lama-lama ya Oke lama-lama Sampai di atas 2 tahun Iya Jadi kita upayakan 18 bulan 18 bulan Atau 1 tahun setengah Berarti Kalau 18 bulan bisa Atau paling lama 2 tahun sudah Sudah wisuda Berarti Begitu Mahasiswa tidak harus menunggu di semester 3 Untuk mulai tesis Pak Apa Kalau di MH udah mulai Di semester 2 itu udah mulai dibimbing Pak Diarahin Apakah skema juga di MH juga begitu Semester 2 itu udah dapat metode penelitian ya Oke Dan itu sudah bisa mendapat pembimbing Pembimbing Nah bisa Bisa berjalan Berjalan Oke Teori betul Di semester 3 kan ada sekitar 2 mata kuliah Iya Setelah selesai 2 mata kuliah mereka udah bisa ujian Oke Selesai mata kuliah di semester 3 Selesai mereka bisa ujian Berarti dari semester 2 udah dijalan Iya Kurang 18 bulan lah Biasanya kan di semester 3 baru Pak ya Baru bisa di tempat-tempat lain Bimbingan Nah ternyata di semester 2 sudah seiring Iya bisa Berjalan Berjalan Beriringan Oke Kalau karena ini Magister manajemen yang pertama di lancang kuning ada pro di S2 Berarti alumni sudah banyak Pak Oh banyak Nah gimana Bapak melihat peran alumni Misalnya katakanlah dari Bahasa kita dari mulut ke mulut Omongan kuliah dimana dulu Kuliah dimana Seperti apa Bapak melihat peran alumni Pak Ya Jadi peran alumni tentu saja Sangat apa namanya Sangat mendukung ya Ya oke Sangat mendukung dan mensupport Ini udah saya buktikan gitu ya Bahwa kegiatan sosialisasi dan promosi kita di daerah-daerah itu memang disponsori oleh mereka Oke Jadi mereka akan mengarrange Fasilitas Pak ya Ya memfasilitasi Penghubung Oke Dan mereka biasanya juga akan mempromosikan Oke Sebagai Sebagai testimoninya lah Ya Bagaimana mereka dulu Rasanya kuliah Rasanya kuliah Rasa kuliah dimana Ya Dan mereka memang berkomitmen bahkan Kepala dinas Ya Kemudian kemarin ada pimpinan DPR Ya Juga berkomitmen Untuk mendorong bagaimana kemudian ada adik-adik mereka Oke Ada pegawai-pegawai di bawah mereka juga bersekolah di tempat kita Itu bagian dari promosi Berarti kita harus apresiasi Pak ya Pernah alumni Ya sangat Nah kemudian Pak Berkaitan dengan alumni Ya kan Tentu Informasi dari personal yang mereka rasakan disini tentu Ada kesan baik, bagus Nah Dosen dalam pandangan Bapak sebagai Maupun pemikiran Bapak Maupun kebijakan sebagai kaprodi Apakah Menerapkan atau memberikan kebebasan bagi mahasiswanya Untuk Misalnya Koordinasi mengenai bimbingan tugas lah Baik tugas teori maupun tugas akhir Misalnya Saat malam hari Kita mudah Mahasiswanya mudah mengirim pesan Cepat membalas Itu Bapak yang terbuka atau membatasi Atau Karena zaman sekarang sudah Terbuka informasinya Aksesnya mudah Gimana Pak Kalau saya pribadi dan Tentu saja dengan dosen-dosen lain Ya Secara umum ya Itu memang Memberikan aksesibilitas bagi mahasiswa Sangat Transparan Sangat terbuka Terbuka Bisa hanya bisa bimbingan untuk dilakukan di internal Bapak juga bisa bimbingan di luar misalnya Bisa Jadi itu Apa namanya Itu kita lakukan sangat terbuka Fleksibel lah Sangat fleksibel Kalau misalkan tidak bisa Ya sudah kita buy online Buy online Fasilitas semua ada Pak Ada Nah Kemudian Pak Sudah panjang lebar Kita bicara tentang MM Karena MM sudah Dari 2012 ya Pak Ya Sebelas tahun Aluminya sudah ribuan Dengar-dengar nih Deses-deses Akan mendirikan Program studi Doktor mandiri Ilmu manajemen Ya Sudah sejauh apa perkembangan Karena Ketika Sudah berdiri Mandiri Ini dorong dari alumni sendiri katanya Ya S2 nya di MM Ingin melanjutkan S3 nya Nah seperti apa informasinya ada Pak Ya benar Jadi kemarin kan Apa namanya Bekas Kapolsek Mantan Kapolsek Berkali Oke Sekarang dia di Polda Mungkin juga sekarang Terus dari Polda Riau Dia pindah ke Jakarta Oke Dan dia itu Sangat terkesan sekali Berarti hubungan Bapak Sama mahasiswa Tetap lancar sampai saatnya Sampai saatnya Ya betul Kemudian mereka Menginisiasi lah Istilahnya ya Untuk Kenapa kita tidak adakan MM S3 nya Oke Doktor manajemennya Iya Sekarang kalau misalkan nanti Doktor manajemennya Ada di Unilak Saya yang pertama kali mendaftar Daftar Garansi deh Pak Jadi semangat Ya jadi itu Kita jadikan motivasi Motivasi betul Apa namanya Apa namanya Dekat Apa yang namanya Untuk membuka es Kedekatan dengan mereka Kemudian kita Kita respon dengan bayi Lalu Apa namanya Supaya juga Input-input yang baik ini dapat kita realisasikan Toh itu juga untuk kemajuan kita gitu ya Nah sekarang posisinya Doktor manajemen itu dalam proses penyiapan borang Borang Oke Insya Allah dalam waktu dekat ini akan di Submit ya Mudah-mudahan Ke bagian kelembagaan di DITI Untuk di approval ya Nah kita memang kemarin itu sudah Apa namanya Melakukan Langkah-langkah awal Seperti kita kemarin dengan Unibraw Brawijaya Brawijaya Oke Untuk Men setting Bagaimana kita membuat Doktor manajemen ini Oke Kita belajar kesana Kita lakukan kerjasama dengan Universitas Brawijaya Brawijaya Dan itu Insya Allah dalam waktu dekat ini Mungkin awal tahun kita itu sudah Submit proposal Proposal Oke dari submit proposal Mudah-mudahan keluarnya itu Biasanya berapa lama Pak izinnya sih Pak? Dia kan by online By online ya Tapi kalau S3 itu kan Gak terlalu banyak antrian ya Oke antrian Mungkin bisa cepat lah Amin amin Sebulan atau dua bulan mungkin Udah ada respon ya Respon Jawaban dari submit Iya dari diktinya Karena kan mereka Harus lewat evaluator ya Iya iya Mudah-mudahan lah kita doakan cepat Pak ya Amin Karena alumni sudah banyak Kalau Alumni MM sudah ribuan ya Pak ya Kenapa Bapak kan sudah S3 nih Tadinya S1 Kemudian Kepikiran lanjut S2 Kepikiran lanjut S3 Kenapa Bapak Secara pribadi Dulu Melanjutkan S3 Supaya alumni MM juga Tidak hanya terhenti di S2 nya Tapi dia tetap Nantinya lanjut ke S3 di Unilag Ketika sudah izin mandirnya keluar Oke Baik Tentu saja kalau motivasi ya Saya Karena saya sebagai akademisi Ya Itu kan bagian dari Prosedural Ketika akademisi Harus mengejar fungsional dosennya Oke Kemudian juga Kalau Dari dosennya sendiri Tentu memang menjadi kebutuhan ya Kebutuhan ya Karena memang seorang dosen itu harus sampai ke pendidikan tertinggi Tertinggi Nah Kalau bagi yang S2 alumni Bagi yang lain tentu bagi S2 alumni nya Tentu itu juga Semacam motivasi juga kan Untuk meningkatkan karir mereka Oke Secara Secara apa Secara tata pekerjaan mereka Oke Profil gitu pak Secara Peningkatan kompetensi secara personal juga baik gitu kan Oke Kemudian juga untuk meningkatkan Martabatnya Martabat Oke Kemudian semacam Kebanggaan lah Proud nya gitu kan Oke Artinya Semakin bertambah ilmu Kita semakin banyak tahu pak ya Iya betul semacam bertambah pengetahuan Pengetahuan Karena memang S3 itu juga serata tertinggi ya Oke Kalau dari yang Bapak amati mengajar ribuan mahasiswa S2 Apakah ketika pendidikan seseorang naik dari S1 S2 itu yang berlatar belakang pekerjaan maupun birokrasi itu Beriringan karir mereka ikut menanjak gitu pak Iya Bapak sebagai dosen kan berhubungan dengan mahasiswa banyak ini Iya sangat ya sangat sekali ya Jadi ketika dia baru tamat S1 Lalu kemudian dia melanjutkan ke S2 Lalu dia tamat dari S2 Tentu saja itu akan menunjang karir mereka Oke Dan beberapa instansi atau institusi juga sudah mensyaratkan itu Jadi kalau mereka mau menjadi pimpinan Mereka harus S2 gitu Secara administrasi sudah berbunyi pak ya Iya Pendidikan minimal S2 ya Iya Itu juga maksudnya sangat in line lah Menempati posisi-posisi penting strategis mungkin pak ya Iya betul Oke berarti memang Jangan Terhenti di S2 Sebaiknya lanjut Ke S3 Maupun alumni S1 akutansi Ataupun manajemen UNILA Lanjut lagi ke MM UNILA pak ya Oke Nah kita sudah banyak panjang lebar tentang Katakanlah aktivitas sehari-hari sebagai dosen sebagai kaprodi Nah saya pengen tahu juga nih pak Kegiatan sehari-hari pak pak Di UNILA sudah bergabung di tahun berapa pak? Saya masuk 2007 2007 Sudah 15 tahun 16 tahun 16 tahun Jalan 14 tahun pak Iya 16 tahun Iya Memang niat jadi dosen pak Sejak SMA Atau karena jalan tersesat Jalannya benar gitu pak Misalkan Menginginkan pekerjaan yang inline Oke Oke Nah kemudian setelah 18 tahun saya Berkecimpung di dunia swasta Swasta Termasuk di kantor akuntan gitu ya Kemudian Apa namanya Ternyata Ada Ada bakat yang terpendam gitu ya Mengajar Mengajar gitu ya Dan memang itu Sebenarnya kalau nggak iseng juga ya Kita nggak tahu juga apa yang akan Diberikan Tuhan Iya Depannya gitu Untuk kita kan Ternyata memang Saya digariskan oleh Tuhan Memang untuk menjadi dosen Jadi dosen Kembali itu memang Padahal waktu Saat penerimaan saya di 2007 itu Iya Adalah periode terakhir penerimaan dosen Yang berstatus masih S1 Jadi rezeki saya lah waktu itu Oke Jadi saya menamatkan S2 itu di Saat dosen Oke Iya Yang namanya rezeki gitu ya Iya Dan setelah itu memang kemudian Lanjut Sampai S2 Setelah Taman S2 saya nggak ada jeda itu Langsung ambil S3 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 di Universitas Persada YI Pak ya YI Jakarta Oke Saya juga lihat-lihat Pak Nah Waktu kuliah Eh waktu kuliah Waktu sekolah SMA Di SMA 1 Pak ya Iya SMA Negeri 1 Pekan Baru Itu Kalau di SMA kan ada IPA, IPS Penjurusannya Bahasa Indonesia Akutansi kah? Kalau saya di fisika Justru fisika? Justru Saya dulu fisik 1 Saya lihat S1 Bapak di Akutansi Ekonomi Pak ya? Iya ekonomi Makanya kita kan nggak tahu juga Tuhan memutuskan yang terbaik untuk kita siapa Sebenarnya cita-cita satu itu jadi dokter 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 kesehatan gitu ya Tapi alhamdulillah sekarang justru jadi dokter gitu kan Iya Nah itu semua kan by proses Nah memang waktu saya ngikutin UMPTN namanya dulu di masa 1 itu Saya memilih prioritas pertama itu jadi dokter Kedokteran Unan Oke Nah prioritas ketiga itu memang akutansi undri Oke Nah saya lurusnya di akutansi undri Gitu Di prioritas ketiga justru Nah setelah itulah Saya mencoba menjalaninya dengan baik ternyata memang Sedap Pak ya? Karena akutansi itu sebenarnya kan science Iya Science dan art ya Jadi ada sainnya kemudian ada seninya gitu ya Nah itu mungkin di combine Seperti itu Oke Pak Terima kasih atas waktunya dan panjang lebar cerita Oleh dari profesi kuliah dan pribadi Kita doakan mudah-mudahan S3 mandiri program Dokter Magister Manajemen Unilak Cepat berdiri Amin Lancar prosesnya Amin Dan mahasiswanya semakin Bertambah gitu ya Oke Yang alumni MM lanjut ke dokter Nah terakhir Pak Bantu kasih Katakanlah motivasi gitu Kata orang sekarang-sekarang Closing statement Bagaimana perjuangan untuk Tentang keilmuan, tentang karir, dan kuliah Boleh kasih Pak? Ya baik Eh Closing statement dari saya adalah bahwa Pendidikan itu sesuai dengan Apa namanya Anjuran agama kita ya Oke Itu Tidak mengenal waktu justru Oke Di dalam agama kita adalah tuntutlah ilmu itu Mulai dari buayan sampai dengan lian lahat Oke Itu artinya bahwa Kita terus dimotivasi Oke Untuk mengejar pendidikan setinggi-tinggi Iya Karena dengan mempunyai pendidikan yang baik Tentu kita harapan Harapan kita juga menjadi Apa namanya Mendatangkan kehidupan kita yang lebih baik gitu Karena memang kehidupan yang baik itu memang tidak sekedar ukuran dari uang saja Betul Atau banyaknya rumah Banyaknya umur mewah Betul Tapi kemudian itu adalah membantu masyarakat Lebih baik gitu ya Lebih banyak lagi gitu Menjembarkan ilmu pengetahuan Iya betul Karena itu amal jariah yang akan kita bawa Sampai kita mati nanti gitu Oke Terima kasih atas waktunya Pak Sama-sama Thank you Mudah-mudahan ini menjadi informasi awal Informasi baik bagi masyarakat yang ingin memutuskan di MMUNILAK Maupun informasi prodi-prodi lainnya Demikianlah bincang bebas Bincang ringan kita edisi kali ini dengan Dr. Jenny Wardi Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan lanjut dengan bincang-bincang dan diskusi bebas lainnya Tentang Universitas Sanjang Kuning, mahasiswa, alumni, dan isu-isu terkini lainnya PEDRODRAK HELUR Terima kasih atas waktu dan kesempatan kita Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!